Intro Masih doktor rosa Indonesia, masih bersama dengan dua orang wanita cantik, Dr. Claudia dan bintang tamu kita, Kathy Indra. Nah ini Kathy Indra umurnya berapa? Aku tahun ini 23. 23, ya ini biasanya untuk wanita-wanita yang usia-usia seperti Kathy ini nih, masih remaja, kalau ada sesuatu yang keluar dari vaginanya kayak lendir-lendir gitu, biasanya bingung kan? Iya kalau biasanya, kalau udah ada yang gak normal dikit, warnanya berubah, pasti udah ketakutan. Mulai ketakutan, ya sebenarnya gak selalu takut ya, karena tidak hanya Kathy saja yang mengalami takut dengan keluarnya lendir di vagina ya. Bingung kenapa sih di vagina itu normal atau enggak, soalnya udah ada nih penanya, pemirsa Dr. Oz yang kirim email ke Dr. Oz buat nanya masalah ini, coba Kathy dibaca ya. Oke. Ya kita lihat di sini Kathy. Oke. Dari cayaningrum at gmail.com Siang dok, saya mahasiswa umur 20 tahun, saya mau bertanya, kenapa ya vagina sering mengeluarkan lendir kental seperti dahak atau ingus? Dan saat keluar bisa ditarik keluar seperti mengeluarkan ingus. Apakah ada penyala, gejala penyakit tertentu? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan seperti ini nih, biasanya banyak ditanyakan oleh para wanita, terutama untuk anak remaja tadi ya, jadi umurnya baru 20 tahun nih ya, seumuran dengan Kathy nih. Beda-beda tipis lah ya, tadi pertanyaannya ada keluar seperti lendir kayak ingus. Nah itu normal atau enggak? Nah ini beda, ingus kan macam-macam nih, ada yang enggak berwarna, ada yang berwarna sedikit kehijauan, yang mana? Nah ini saya ada beberapa jenis lendir yang bisa keluar dari vagina, yang mana yang normal sama yang mana yang enggak normal. Mau tahu kan? Oke. Kita lihat ya. Jadi di depan kita ini sudah ada beberapa contoh dari lendir-lendir yang bisa keluar dari vagina kita. Ini bukan lendir sesungguhnya ya, ini kita buat ya, kita buat kurang lebih seperti ini. Seperti ini contohnya. Ini yang pertama, ini yang kalau normal itu seperti ini nih. Jadi dia tidak berwarna, atau mungkin bisa kekuningan sedikit karena bercampur dengan air seni juga bisa seperti itu. Tapi biasanya tidak berwarna dan juga konsistensinya itu memang seperti lendir nih. Nah itu agak berlendir itu juga normal. Ini bisa terjadi pada wanita, biasanya pada masa ovulasi atau masa subur kurang lebih sekitar 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Nah jadi itu adalah normal. Dan biasanya seperti ini tidak berbau. Ini juga tidak berbau, tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak menimbulkan gatal, tidak ada gejala lain. Itu normal. Tapi ada yang enggak normal nih ketika sudah seperti ini. Lihat nih, warnanya kan sudah beda ya. Kita bisa lihat perbedaannya tuh. Yang ini jernih, kalau yang ini sudah ada kekuningan, atau mungkin putih susu juga salah satu tanda. Bisa infeksi, biasanya infeksi bakteri ataupun jamur. Dan disertai rasa gatal kalau jamur. Bisa juga seperti ini. Nah ini warnanya sudah agak kehijauan sampai ke abu-abuan. Ini biasanya sudah lebih parah lagi ini infeksi dari bakteri seperti ini. Atau mungkin juga seperti ini. Ini warnanya mungkin agak menjadi merah karena ada darahnya. Jadi keputihan yang disertai darah juga merupakan sesuatu yang tidak normal. Jadi kalau mau menilai nih, ini Kathy nih, penonton di studio juga kalau mau lihat. Apakah ini keputihannya normal atau enggak normal? Biasanya paling mudah kita lihat pada saat pagi hari. Jadi pagi hari, bangun tidur, ini sebelum ke komar mandi, sebelum cebok dan segala macam. Perhatikan betul lendir yang ada di vaginanya. Atau kalau misalnya, kalau ada yang keluar, ke pakaian dalam, ini coba diperhatikan. Apakah yang normal seperti ini? Apakah yang sudah ada infeksi? Apakah jamur oleh bakteri? Atau sudah mulai ada darah? Kalau masalah darah ini kan paling takut ya dok ya? Belum saatnya menstruasi, tapi kok sudah bercak-bercak darah ini kan bahaya dok. Ya, nah ini banyak juga nih, ada pemirsa Dr. Osuga yang mau bertanya nih, mengenai hal ini yang sama yang ditanyakan oleh Dr. Claudia. Bisa dibantu, Kety, pertanyaannya? Dari yulianti032 at gmail.com Dok, saya mau tanya, kenapa kok saya keluar lendir warnanya jernih dan bercampur darah sedikit? Itu kenapa ya? Dan apa solusinya? Ya, ini Yulianti ini mulai bertanya nih, penonton disini dia pernah nggak mengalami itu? Tidak sedang mens, di luar masa mens, kemudian tiba-tiba ada lendir dicampur dengan darah. Penasaran nggak, Kety, mau tahu? Penasaran. Supaya lebih jelas nih, saya akan jelaskan, ini kita lihatkan organ reproduksi seorang wanita, kita lihatkan organnya. Ya, di depan kita ini ada gambaran organ reproduksi seorang wanita. Ini adalah rahim, ini adalah vagina. Jadi kalau ada keluhan keputihan, tadi seperti ditanyakan, ada lendir yang keluar dari vagina. Jadi lendir tadi bisa karena proses yang normal. Tapi kalau lendir itu bercampur darah, ada kemungkinan beberapa penyebab sumber darah tadi. Yang pertama adalah kemungkinan ada seperti ini, ya kita sebut sebagai polip. Bisa juga ada erosi atau ada lecet di daerah leherahim. Ini bisa menyebabkan adanya bercak-bercak darah yang keluar bersama dengan lendir vagina yang normal tadi. Kemudian bisa juga adanya darah yang berasal dari polip. Polip yang letaknya di dalam tonggarahim yang kita sebut sebagai polip endometrium. Jadi ini adalah kemungkinan penyebab perdarahan yang bisa terjadi bersama dengan lendir yang keluar tadi. Bisa juga kalau ada darah yang keluar bersama lendir itu biasanya pada aseptor pengguna KB IUD atau spiral. Jadi IUD letaknya di dalam sini, kemudian bisa terjadi keluar perdarahan. Tapi perdarahannya sangat sedikit dan jarang. Tapi kalau perdaraan itu makin banyak atau terus-menerus, hati-hati kemungkinan ada proses keganasi darah leherahim. Yang kita sebut sebagai kanker leherahim atau kanker cervix. Jadi perdaraan itu memang harus diwaspadai, harus dipastikan dan harus diperiksa lebih pasti dari mana sumber asal dari perdaraan tadi. Jadi cukup jelas ya. Mudah-mudahan tadi penonton yang bertanya, tadi pemisah yang bertanya mengenai darah lendir, di campur darah itu ada kemungkinan penyebab-penyebab perdaraan tadi dari sumber-sumber yang tadi. Dr. Boy, ternyata gak cuma dua yang tadi tuh ada. Di sini juga ada yang mau nanya loh dok soal masalah lendir di vagina ini dok. Ya, kayaknya kalau lihat dari wajah-wajah ini wajah-wajah penuh bertanya. Itu dia ada yang mau bertanya. Dok, aku mau nanya nih dok. Kalau lagi hamil itu sering terjadi keputian yang keluar. Karena akibat hormon, kebanyakan hormon. Bahaya gak ini untuk kehamilan? Oke, jadi pertanyaannya tadi adalah mengenai lendir yang keluar dari vagina pada saat lagi hamil. Ya, biasanya kalau ibu hamil kan ada keputian terus mulai, aduh, kemas ya, panik. Bahaya gak ini buat kehamilan saya? Iya, padahal keputihan pada saat kehamilan itu memang wajar untuk terjadi. Terutama pada trimester 2, 3, trimester, trimester akhir gitu ya. Dan ini ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya keputihan pada ibu hamil. Dari mulai yang normal sampai bisa yang gak normal. Kita lihat ya. Jadi ini adalah penyebab munculnya keputihan pada ibu hamil. Yang pertama ini adalah suatu yang normal yaitu gangguan hormon estrogen. Pastikan ibu hamil ada perubahan nih di hormon. Dan inilah yang menyebabkan adanya keputihan yang normal terjadi pada ibu hamil. Terutama trimester 2 atau trimester 3. Bisa juga karena yang kedua, cervix melembut. Jadi pada ibu hamil ini dari mulut rahimnya itu akan ada perubahan. Jadi lebih melembut. Dan ini dapat menyebabkan infeksi itu lebih gampang terjadi pada ibu hamil. Jadi infeksi pada cervix dan juga bisa sampai ke janin. Ini dapat menyebabkan keputihan. Kalau keputihan yang karena cervix melembut dan juga infeksi itu yang berbahaya. Bisa juga karena kepala bayi menekan cervix. Jadi ini pada kehamilan yang sudah akhir-akhir, biasanya sudah mendekati saatnya melahirkan, ini bisa muncul lendir. Dan ini disebabkan karena kepala bayi yang menekan cervix. Sehingga keluarlah lendir dari vagina. Atau biasanya tapi warnanya tidak akan berwarna. Jadi dia berwarna bening seperti itu. Jadi untuk keputihan pada ibu hamil itu bisa normal, bisa enggak normal. Kalau yang enggak normal hampir sama sama keputihan pada wanita kita ini seperti umumnya. Yaitu yang berwarna, berbau, dan juga disertai rasa gatal, rasa panas. Itu yang berbahaya. Jadi buat ibu-ibu hamil yang mengalami hal itu harus segera periksakan ke dokter. Betul kan? Jadi Katie ini nanti kalau Katie hamil, kemudian ada keputihan itu normal. Tapi kalau keputihan yang tadi sudah mulai gatal berbau, ini hati-hati bisa membahayakan buat kehamilan itu sendiri. Apa saja bahayanya kita lihat. Nah ini bahaya keputihan untuk ibu hamil. Yang pertama bisa terjadi kelahiran prematur. Kelahiran prematur ini terjadi oleh karena adanya tadi keputihan yang terinfeksi, ada infeksi, ada kuman, kemudian kuman itu akan membuat ketuban, terselaput ketuban menjadi tipis, kemudian terselaput ketuban itu pecah sebelum waktunya. Nah pecah sebelum waktunya karena bayinya belum cukup umur, maka bisa terjadi kelahiran prematur. Ini tadi ya ketuban pecah ini disebabkan oleh tadi keputihan yang berbau, yang ada kuman, dia selaputnya tipis, kemudian terjadi pecah sebelum waktunya. Nah karena bayinya lahir sebelum waktunya, maka biasanya berat bayinya juga rendah. Bisa juga umur bayinya cukup umur, tapi karena ada peradangan, maka akan terjadi gangguan pada tumbuh kembang bayi, sehingga berat badan bayinya bisa lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi hati-hati, jadi keputihan untuk ibu hamil itu harus diperhatikan betul, kalau dia memang sudah ada tanda-tanda infeksi, ada gatal, ada berbau, sebaiknya segera berobat. Jadi memang untuk menjaga kelembapan, kebersihan dari organ kewanitaan, itu harus jaga betul kebersihannya. Jadi kalau habis buang air kecil, habis nanti kamar mandi, harus disiram dengan air yang bersih, dari arah depan ke arah belakang. Kalau mau menggunakan sabun, boleh, tapi sabunnya khusus untuk vagina. Kemudian setelah itu harus dilap kering. Kalau pakaian dalamnya sudah lembab, sudah merasa basah, tidak enak, harus segera diganti. Apalagi kalau seperti Kati ini, aktivitasnya banyak. Jadi buat para wanita hamil, kalau mengalami keputihan, itu keputihan bisa keputihan normal, bisa juga keputihan merupakan suatu penyakit. Kalau sudah merupakan suatu penyakit, harus segera periksa ke dokter, supaya tidak membahayakan bagi janinnya. Cukup jelas ya, Kati ya? Cukup jelas. Oke, Kati, terima kasih banyak, Kati. Terima kasih, Kati, sudah mau datang ke dokter Oz. Ya, pemirsa dokter Oz, sudah satu jam kami menemani Anda. Saya dokter Boya Bidin. Dan saya dokter Alberta Kladya. Terus saksikan dokter Oz Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 di TransTV. Untuk temukan sehat yang seungguhnya, hanya dokter Oz Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.